Halo teman-teman semua, sejauh ini gimana nih proses pembelajaran dari teman-teman? Ada perkembangan? Kerasa perbedaannya? Udah bisa untuk baca aksara? Udah bisa belum untuk nulis aksara? Dan udah bisa belum untuk menentukan nada? Atau malah masih stuck aja sampai sekarang? Kalau teman-teman ngerasa masih stuck dan sulit banget untuk berkembang, Coba ceritakan keluhannya di kolom komentar, nanti akan aku bantu berikan solusinya Nah, untuk teman-teman yang sudah merasa tidak mengalami hal tersebut nih Udah bisa baca, bisa nulis juga, dan juga udah paham nih mengenai penentuan nada Aku punya suatu challenge nih Gimana kalau di episode ini, sesuai dengan judul episode-nya ya Kita akan belajar mendebak nada melalui pendengaran Nah, keren gak tuh? Yakin bisa gak tuh? Haha, bisa lah ya Jadi, judul kali ini adalah Test listening, pemahaman nada dalam bahasa Thailand Jadi, awalnya aku sering kepikiran nih Kan udah sharing sama-sama, udah belajar sama-sama tentang cara baca Juga udah sharing tentang cara nulis Dan juga udah kita mainan nih, mainan penentuan nada Kira-kira ini, campur ini, nadanya apa Tapi ternyata beberapa teman-teman ada yang menanyakan nih Gimana sih kalau misalnya mendengar? Apakah kita sudah bisa mendebak orang itu ngomong nadanya apa atau nadanya apa? Karena saat di awal kita belajar baca, itu aja kita bacanya tuh sama Walaupun kuping kita yakin itu udah berbeda, ternyata sama ya kan? Akhirnya dilatih-latih-latih baru terasa bedanya Sama juga dengan listening, kita saat kita mendengar Kita akan merasa, hah apa bedanya sih? Padahal sebenarnya memang beda Jadi, tentunya untuk listening kita juga butuh latihan Karena itu, akhirnya aku memutuskan untuk membuat sesi ini Supaya teman-teman bisa belajar mengenai listening untuk bahasa Thailand Terutama untuk dasar nada ya Jadi, belum listening mengenai satu kalimat atau satu paduan kata bukan? Tapi kita baru listening untuk dasar nadanya Gimana sih cara kerjanya? Jadi, di description box nanti akan aku taruh link Dimana link itu akan langsung menuju ke form Nah, formnya nanti digunakan sebagai lembar jawaban teman-teman Untuk menjawab soal-soal yang akan aku berikan di video ini Ada dua cara pekerjaan yang bisa teman-teman ikuti Yang pertama, teman-teman bisa berlatih dengan menyiapkan dua device Dimana media, yang satu laptop, yang satu handphone Jadi, yang terseran ya Yang satunya untuk di play Di play untuk soalnya Yang satunya untuk menjawab Atau, teman-teman bisa gunakan satu device aja Dimana teman-teman nonton video ini sampai akhir Lalu di jawab Sambil nonton, sambil di jawab di kertas Nanti seluruh jawaban yang ada di kertasnya Dipindahkan ke form, lalu di kiri Terus, bentuk soalnya gimana? Untuk bentuk soalnya, aku akan bacakan 20 kata Yang masing-masing katanya baru terdiri dari satu suku kata aja Jadi, belum main antara dua suku kata, tiga suku kata terlebih ya Baru satu suku kata Nah, teman-teman silahkan dengarkan dan tebak Nah, ada apakah itu? Kalau teman-teman tahu aksarannya atau tahu kata tersebut Ya, untung di teman-teman Berarti teman-teman bisa langsung nebak karena sudah tahu Mungkin sudah hafal atau sebagainya ya Tapi kalau teman-teman belum tahu Akan lebih menantang lagi nih listening teman-teman Karena teman-teman benar-benar hanya bisa menjawab Dari mendengar cara aku ngomong Ya enggak? Jadi, jangan panik kalau bisa teman-teman ngomong Lah, kan belum tahu itu artinya apa? Aduh, belum banyak suku kata Lah, memang kalau bisa saat ngerjain ini Jangan tahu suku kata banyak-banyak dulu Karena apa? Kalau udah tahu banyak Saat aku ngomong, teman-teman langsung nabak sesuai dengan kata tersebut Karena masing-masing kata udah punya nadanya masing-masing kan? Jadi, 20 kata tersebut akan aku bacakan Yang masing-masingnya aku akan berikan waktu 10 detik aja ya Dan pengucapan katanya akan diulang 3 kali Jadi, kalau kita ambil kasar Karena ini manual ya, manual Jadi, 3 kali diulang Aku anggap sebagai 5 detik Terus, aku akan hitung sampai 5 Kita akan lanjut ke soal berikutnya Nah, untuk melatih kemampuan teman-teman sendiri Diusahakan saat menonton ini Dan saat mengerjakan soal listeningnya Jangan sampai diulang ya Jadi, ikuti videonya Tanpa diulang dan tanpa di-skip Supaya apa? Supaya ya benar-benar kelihatan nih hasilnya Hasil dari pengerjaan sendiri Dimana teman-teman ngedekar langsung Yang cuma dikasih 3 kali pengulangan Dan 5 detik tambahan Dan lihat nanti Apakah jawabannya benar Dan nilainya bagaimana Itu akan sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri Gak pakai ngulang-ngulang Yang berarti ibaratnya disebutnya curang lah ya Karena kan ini teks Nanti jawabannya teman-teman kirimkan Langsung akan mendapatkan balasan Dan hasil nilainya Dimana di hasil nilai juga Ada reviewnya Jawabannya benar itu apa sih Jadi akan dikasih tahu Dan teman-teman bisa nonton ulang Dan bisa pahami Oh iya benar Ternyata itu Oh ternyata itu Kayak gitu Terus ini hanya bisa dilakukan Satu akun Satu kali ya Jadi gak bisa diulang-ulang Nah Terus kalau misalnya nilainya jelek Banyak yang salah Berarti gak bisa belajar lagi dong Jangan khawatir Silahkan dicoba dulu Kalau misalnya teman-teman ngerasa Butuh lagi video seperti ini Teman-teman bisa komen di bawah Nanti akan aku coba buatkan lagi Supaya Akan ada latihan terus ya kan Tapi ya komen dulu ya Karena kalau gak ada yang minta Ya aku bingung nanti Buat lagi buat siapa ya kan Nah segitu penjelasannya Udah paham ya Sekarang kita masuk untuk soal yang pertama Rip 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 Satu Dua Tiga Empat Lima Yang kedua Top 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 Satu Dua Tiga Empat Lima Yang ketiga Yang keempat Yang kelima Ta 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 Satu Dua Tiga Empat Lima Yang keenam Ho 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 Satu Dua Tiga Empat Lima Yang ketujuh Tuh Yang ke sembilan Yang ke sepuluh Satu, dua, tiga, empat, lima Yang ke sebelas Yang ke dua belas Put, put, put Satu, dua, tiga, empat, lima Yang ke tiga belas Cak, cak, cak Satu, dua, tiga, empat, lima Yang ke empat belas Sewai, sewai, sewai Satu, dua, tiga, empat, lima Yang ke lima belas Sewai, sewai, sewai Satu, dua, tiga, empat, lima Yang ke enam belas Bang 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 Satu, dua, tiga, empat, lima Yang ke tujuh belas Rau 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 Satu, dua, tiga, empat, lima Yang ke delapan belas Mo 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 Satu, dua, tiga, empat, lima Yang ke sembilan belas Nih 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 Satu, dua, tiga, empat, lima Yang terakhir Nol 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 Satu, dua, tiga, empat, lima Selesai Yeay Gimana hasilnya Sudah memuaskan Atau belum nih Kalau sudah memuaskan Silahkan teman-teman pertahankan Dan semoga teman-teman untuk kedepannya Bisa makin lebih lancar lagi Untuk berbahasa Thailand Dan bagi teman-teman yang masih mendapat hasil yang belum terlalu memuaskan Silahkan teman-teman semangat terus Jangan pernah berfikir kalau misalnya Oh ini berarti aku gak bisa Bukan kayak gitu Tapi belum Memang kondisinya belum bisa Karena ya untuk mendapat sesuatu Pasti butuh effort ya kan Jadi ya Berarti mungkin effort yang diberikan Masih harus diperbanyak lagi nih Masih harus lebih semangat lagi Sampai teman-teman mendapatkan hasil yang Lebih wah lagi kedepannya Apapun hasilnya Berbanggalah Karena ini kan hasil teman-teman sendiri Usaha teman-teman Cerita ya teman-teman Dimana Untuk tahap ini Ini udah bukan tahap yang Bener-bener cetek banget loh Ini udah lumayan jauh Dimana teman-teman sudah harus Belajar recognize mengenai nada yang diucapkan Berarti Ya kalau misalnya belum bagus Ya wajar aja lah Maksudnya Ini kan belajar ya Gak mungkin teman-teman baru sekali coba Langsung bagus Dan ini kan video pertama Ya gak? Jadi jangan lupa komen di bawah Kalau misalnya teman-teman masih Mau banget nih Belajar lagi dengan soal-soal selanjutnya Oh iya Kalau udah dapet hasilnya Boleh kali ya Apok Instagram Dan tag Instagramku Supaya aku tahu perkembangan dari teman-teman Oke Semoga video ini bermanfaat Dan membantu proses pembelajaran teman-teman Supaya lebih berkembang lagi Terus-terus-terus-terus berkembang Jangan berhenti ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Calma lah Trotuit Jangan lupa